Pengaktifan klub bulu tangkis di tingkat daerah secara tidak langsung mempermudah PB Jaya Raya untuk menggodok atlet-atlet tingkat dunia. Tercatat, beberapa alumni PB Jaya Raya seperti Rudi Hartono, Susi Susanti, Mendiang Markis Gido, dan Grecia Poli'i yang meraih medali emas Olimpiade. Klub-klub daerah yang disebut sebagai satelit ini akan menyaring bibit-bibit atlet bulu tangkis sebelum bisa menjadi atlet yang dibina secara maksimal di pengusatan lokasi latihan di sawahan lama Ciputra, Tangerang Selatan. Selain itu, para pelatih juga aktif mencari bibit pemain di pertandingan di bawah Sirnas. Klub bulu tangkis yang didirikan pengusaha Ciputra pada 16 September 2016 ini kini memiliki 94 atlet dan 17 pelatih. Setiap harinya ada dua sesi latihan, jadi pada jam 7 pagi dan 3 sore. Kemudian, setiap tahun selalu diadakan turnamen untuk mencari peringkat masing-masing atlet bulu tangkis. Jadi, sebelum dia audisi di kita di home turnamen itu, kita lihat mereka prestasi di daerah seperti apa. Ya, tingkat kabupaten atau tingkat provinsi seperti apa. Atau dari tingkat sekolah pun kita bisa nilai dari situ. Di treatment kita yang pasti kalau sudah masuk sini, kita sudah siap perang di tingkat nasional, bahkan internasional sih pastinya. Salah satu atlet bulu tangkis yang dipersiapkan di pertandingan sirkuit nasional Surabaya dan Denpasar mendatang adalah Yulita Herlinda. Yulita menjadi juara di Sirnas Batang Oktober 2022 lalu. Ia mengaku bangga bergabung di PB Jaya Raya. Saya suka lihat mainnya Akane Yamaguchi. Terus saya mulai latihan. Di peluruhannya sudah mulai latihan-latih? Sudah. Dari umur berapa? Empat tahun. Terus saya pertama di Jaya Raya Solo ikut audisi. Terus setelah di Jaya Raya Solo prestasi, saya ke sini. Para atlet PB Jaya Raya memiliki andil besar dalam mengantarkan Indonesia membawa pulang lambang supremasi bulu tangkis berhubung putra Thomas Cup. Tercatat, 9 kali penggawa Jaya Raya yang bergabung dengan tim Thomas Cup Indonesia berhasil meraih Piala Thomas. Mulai dari Rudi Hartono tahun 1970 di Kuala Lumpur, Chandra Bijaya di Guangzhou tahun 2002. Sampai yang terakhir, Hendra Setiawan Markus F. Gideon dan Muhammad Rian Adlianto yang turut menjadi anggota tim peraing Piala Thomas 2020 di Arhus, Denmark tahun 2021. Kartu Gak Bagus, Sudya Utomo, Jakarta.